Patung ikan kakak tua ini menyambut pendatang kebun binatang nasional Washington, juga burung pavin, bintang laut, dan masih banyak lagi. Semua berwarna cerah dan menarik perhatian. Dan jika kita perhatikan lebih seksama, semua terbuat dari mainan bekas, sisir plastik, tutup botol, kaleng minuman, dan sampah lainnya. Mereka adalah karya Angela Hazelstein-Potsy. Dibantu ribuan relawan, Angela dan LSM-nya washed ashore menyampaikan pesan serius. Sejauh ini Angela telah menciptakan 68 patung, dan 17 diantaranya terpajang di kebun binatang nasional. Antara lain tulang rusuk paus dari botol-botol pemutih, ikan cucut yang makan sendal jepit, atau ubur-ubur dari ratusan botol air minum. Sebuah studi terkini memperkirakan, 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahun, sehingga mengancam biota laut. Tampaknya pesan yang terkandung dalam karya-karya seni ini tersampaikan. Pertama, kita harus pastikan bahwa tidak terkandung di kebun binatang nasional. Jadi, sebaliknya mempunyai ke laut, kita harus mempunyai ke laut dan mempunyai ke dalam kebun binatang nasional sebelumnya terkandung di kebun binatang nasional. Angela berharap pameran kelilingnya bisa menjangkau sebanyak mungkin warga Amerika dan juga dari seluruh dunia. Dari kebun binatang nasional Washington DC, Tim VOA.